Berbagai macam cedera sendi dan otot, sekarang bisa lho, diobati dengan pakai plasma darah kita sendiri. Gimana caranya? Hmm, yuk kita simak video ini. Halo, sahabat Siloam. Perkenalkan, saya Dr. Giral Mokusuma. Saya Dr. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Mampang. Pada hari ini, kita akan membahas satu topik yang menarik ya, teman-teman. Yaitu tentang PRP atau Platelet Rich Plasma. PRP ini sebenarnya dikenal sebagai Platelet Rich Plasma ya, teman-teman. Nah, Platelet Rich Plasma ini sebenarnya adalah salah satu plasma di dalam darah kita yang mengandung banyak growth factor. Sehingga apabila disuntikan ke bagian yang sakit, dia bisa harapannya menyembuhkan jaringan-jaringan yang besar tersebut. Platelet Rich Plasma sendiri sebenarnya mempunyai proses kurang lebih 5-10 menit ya. Nah, jadi biasanya kita akan diambil darahnya kurang lebih sekitar 10 cc. Kemudian dari darah tersebut, kita akan dimasukkan ke dalam tabung khusus yang mempunyai suspensi khusus. Kemudian setelah itu, tabung akan dilakukan sentrifuse, yaitu berdasarkan mesinnya masing-masing. Setelah tercapai 10-15 menit dengan kecepatan tertentu, dia akan terbentuk yang namanya Plasma dengan Rich Platelet. Nah, itu harapannya setelah terjadi PRP, kita akan diambil dan disuntikan ke bagian yang sakit untuk bisa menyembuhkan atau meregenerasi jaringan-jaringan yang rusak ya, teman-teman. Jadi yang pertama, dia bisa meningkatkan kolagen. Kemudian kedua, dia bisa melakukan regenerasi terhadap sel-sel kita yang rusak. Ketiga, bisa melakukan penyembuhan pada jaringan-jaringan yang cedera. Kemudian bisa mengurangi sakit, bengkak, dan bisa meningkatkan mobilitas daripada sendi-sendi kita. Salah satunya ada di sendi bahu, jadi pada kasus-kasus dengan robekan otot pada rotator cuff. Kemudian pada sendi siku, biasanya pada kasus-kasus dengan elbow joint ataupun dengan tenis elbow. Kemudian pada pergelangan tangan, pada kasus-kasus dekorpen syndrome. Kemudian pada sendi panggul, pada pengapuran, dan juga sendi lutut terutama. Nah, sendi lutut biasanya kasus-kasus yang paling sering ditangani adalah pengapuran sendi dan juga cedera baik pada urat ACL ataupun PC. Yang pertama pada kasus infeksi, kedua pada kasus autoimun, ketiga pada urat yang putus ataupun robek total, dan yang keempat itu pada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien tersebut mempunyai growth factor ataupun kualitas darah yang buruk. Misalnya pada gagal jantung, gagal liver, gagal genjal, penyakit diabetes ataupun kolesterol yang tinggi ya teman-teman. Ya, jadi ada beberapa kondokan PRP ya teman-teman. Yang pertama dia minimal invasif karena kita hanya melakukan penyuntikan pada plasma kebagian yang nyeri ataupun cedera. Yang kedua, dia akan minimal resiko untuk penolakan karena kita diambil plasmanya dari tubuh sendiri. Kemudian yang ketiga, pastinya mengurangi pemakaian obat-obatnya. Nah, jadi teman-teman dengan terapi PRP, sekarang cedera sendi dan otot bisa disembuhkan ya dengan cara yang minimal invasif dan minimal resiko. Jadi yang penasaran sama PRP, jangan lupa ya konsultasikan ke dokter ortopedia Anda. Salam sehat!